Kauan, berita duka menyeliputi bumi Nisantara. Bunga telah gugur di Taman Solo. Dunia campersari telah kehilangan sosok legendaris. Air mata Sobat Ambyar menetes, mengiringi keperistahatan terakhir. Kawan, hari ini Selasa 5 Mei 2020, jam 7 pagi. Berita mengejutkan. Penyanyi Jawa campersari, Didi Kepot, telah berpulang ke rahmat Tuhan karena serangan jantung. Sebelumnya atau malamnya, Semat mengeluh badannya sakit. Ketika bahan pagi, senapas, dan dibawa ke rumah sakit, Kasih Ibu Solo, Jawa Tengah. Jenasa Didi Kepot, dikebumikan di kampung halamannya di tempat pemakaman umum TPU Majasem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kawan, seperti yang kita saksikan akhir-akhir ini, Didi Kepot dengan nama asli Dionysius Prasadisio. Sangat aktif, mendukung pemerintah melawan wabah kurna COVID-19. Bahkan, Semat mengadakan konser amal dari rumah dan berhasil menggalang dana dari sepat ambyar. Dengan nominal yang spektakuler 7,6 miliar, hanya beberapa jam atas jasa baiknya, uang itu telah diseluruhkan ke berbagai lembaga kemanusiaan. Begitu padat, jadwal kegiatan membuat sang maestro terlalu lelah dan saking semangatnya melawan korona, ia lupa dengan kondisi badannya. Hit terakhirnya, yang baru launching bersama wali kota Solo bertajuk Ojo Mudik atau Jangan Mudik. Sang Godfather Abragan telah berpulang selamanya. Semoga diterima di sisinya. Suat jalan, Sang Maestro Didi Kepot. Amin. Suat jalan, Sang Maestro Terima kasih.